Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan saya di channel ini beberapa hari yang lalu saya mendapat kiriman dari PT Vinindo Inti Pratama ini kirimannya ini adalah sebuah pahat kayu atau cisel PT Vinindo Inti Pratama mengirim ini untuk dicoba sebelum dicoba mari kita lihat isinya ini kemasannya menggunakan plastik dengan penahan belakang dari kertas disini konon menurut bacaannya terbuat dari bajak berkualitas karbon steel 65 apa nih karbon steel 65 janjinya itu tajam dan tahan lama gagangnya karet yang nyaman finishing chrome vanadium kita lihat bentuk fisiknya ini merknya D-Explore gagangnya terbuat dari PVC kayaknya ini yang dijanjikan karetnya ini untuk digenggaman ini memang enak digenggam ini dilindungi oleh plastik penutup ini ukurannya 1 inci ada merknya terukir disini D-Ex kemudian di ujungnya ada besi untuk nahan impact ini panjangnya cukup cuman kalau untuk kerja presisi kayaknya terlalu panjang ini untuk menghajar material-material besar gede gitu makanya dimensinya yang 1 inci cuman saya ngirimnya cuman 1 1 ukuran cuman 1 inci doang jadi saya gak ada pahat lain untuk membandingkannya dengan merk yang sama apakah yang ukurannya kecil lebih pendek gitu gak ada pembanding jadi kalau mau dikirim silahkan kirim ukuran yang lain untuk VTV Indo nah yang menarik ini besi disini besi juga apakah nyambung mari kita lihat ini saya punya multimeter bisa mengukur kontinuitas atau nyambung enggaknya sebuah material umumnya kabel kalau disini besi lah ini kalau disambungin akan bunyi jadi besinya nyambung ini kalau saya ukur ini nyambung saya pengen tahu apakah ini nyambung kesini enggak taruh di ujung sini dan tidak nyambung mungkin ada alasannya mungkin untuk menahan impact dari sini agar teredam oleh mungkin di dalamnya ini coating aja sih mungkin ini plastik tapi semi-semi karet gitu kalau bisa ngerasain silahkan mungkin ini tidak disambung ini ada tujuannya untuk meredam impact dari palu disini dan ini diameternya terlalu kecil diameter besi ininya jadi bisa meleset kalau yang belum biasa sebagai pembanding saya punya pahat tidak tahu tidak tahu mereknya saya lupa ini dulu murah juga ini bagian besinya cukup besar disini dan ini juga sama sih tidak nyambung ini juga tidak nyambung juga cuma kalau ini full plastik mungkin PVC atau polypropylene polyethylene tidak tahu apa kembali ke The Explore menurut tulisannya disini bahannya carbon steel 65 menurut bahan bacaan di internet salah satu referensi yang saya buka baja 65 itu kandungan karbonnya 0,6 0,62 sampai 0,75 dengan chrome di bawah 0,25 dan material-material pembentuk lainnya sebagai pembanding baja D2 yang umum dipakai untuk pisau dan pedang gitu dan senjata tajam itu umumnya 1,5% karbonnya jadi ini sekitar kurang lebih setengahnya kurang dikit setengahnya kurang dikit tapi kita coba nanti kalau dilihat build quality-nya ini hasil grinding-nya cukup halus untuk tool seperti ini tapi tidak di finishing dia ada tool mark-nya masih ada ini model bevel ujungnya ini masih kasar belum di asah tidak setajam silet tapi sudah tajam bentuk sudutnya rapih sudah membentuk sudut sudutnya ini sudutnya 25 derajat umum pada kebanyakan sisel atau pahat ya 25 derajat yang penting dari sebuah pahat adalah permukaan ini harus rata benar-benar rata kita lihat disini rata tidak ada celah jadi tidak melengkung kesininya juga ke arah sininya juga cukup rata tidak melengkung sebelum kita gunakan kita coba dulu deh dalam keadaan terbuka dari kemasan bagaimana ketajamannya ini saya ada kayu pinus sudah cukup tajam bisa menggigit tapi masih perlu tenaga ekstra dan untuk kerja-kerja di bangunan ini sudah cukup tajam cuma kalau untuk kerja kayu yang presisi tinggi presisi yang lebih tinggi dari bahan konstruksi kayaknya ini belum bisa dipakai tapi kalau untuk kayu kayu untuk konstruksi kayaknya udah bisa dipakai sekarang kita lihat kita cek ininya apakah rata atau enggak dengan digosokkan ke asahan mari kita coba ininya cek apakah rata atau enggak dengan cara menggosok ke asahan ini saya punya asahan yang ya cukup rata enggak rata-rata amat biar kelihatan ada gigitan nanti kita coba kasih spidol dia udah cukup kering kita lihat hanya ngecek aja ini cukup rata ini kekikisnya semua sisi semua bagiannya kekikis mungkin ini kurang kasar asahannya kita kasih asahan yang lebih kasar ini bagian yang saya coret-coret spidol tadi udah hilang ini udah rata semua bagian ininya ada disini bagian yang enggak kena nih ini mungkin agak cekung dikit tapi ya minor aja bisa dimaafkan sekarang kita coba asah bagian ininya ngasahnya itu bisa freehand gini langsung seperti ini atau Anda bisa menggunakan jig sudah tajam kayaknya kita coba ke kayu yang tadi kayu yang sama yang tadi saya pakai ini ada bekasnya loh enak banget kita coba halus 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 hajar kita coba untuk menghajar end grain ada isu bisa menghajar end grain dengan cantik tajam bagosik tajam halus panget mengkilat oh iya saya juga dikirimin tidak cuma pahat saja jadi saya dikirimin pasangannya pahat ini biar tidak jomblo katanya ini adalah sebuah palu palu 12 oz atau 0,34 kg atau 340 gram mengkilat banget di finishing ini ini tidak ada gerigi-geriginya kemudian handlenya dilapisi karet di bagian yang hitam ini jadi gripnya enak kemudian bahan ini kayaknya plastik entah fiber atau fiberglass atau bukan kesimpulannya layakkah ini untuk dibeli atau dimiliki ini kisaran harganya kalau saya cek di pasar online itu sekitar 40 ribuan sekian mungkin berbeda-beda tiap toko ini di asahnya mudah karena ini mungkin bukan baja keras banget sih tapi itu kelebihannya baja yang tidak terlalu keras dia gampang di asah cuman ya kelemahannya cepat tumpul jadi baiknya ini untuk kayu-kayu yang relatif lunak tidak merusak mata potongnya rahasianya sih setiap kali memakai di asah di touch up aja gitu ini buat bulit-bulitnya cukup bagus handle-nya enak guard untuk ini maksudnya mungkin guard biar tangan tidak ke sini ini juga ada bumper apa ya ada besi di sini untuk nahan impact biar plastiknya tidak lonyot apa lonyot biar plastiknya tidak mengklek apa mengklek biar tidak rusak tapi tidak begitu enak posisinya untuk pairing untuk ngikis gitu kalau tanpa dipukul ini ganggu banget ini handle-nya ini apa kepalanya ini payungnya ini jadi mungkin kalau boleh saran ke pembuatnya ini kalau dibikin dua versi kalau mau bikin tetap yang pakai payung begini dibikin yang handle-nya seperti ini biar pairing-nya enak tuh di sini tuh nah pairing-nya ini pairing kok pairing apa ya ya pairing ya gitu lah yang kalau mau ngikis kayu gitu posisinya di sini didorong kalau ini kurang nyaman terus kalau bisa mungkin ini kepala besinya ini diperlebar biar permukaan untuk kena palunya lebih banyak memang biasanya saya kalau pakai pahat tidak pernah pakai palu gini pakai malet atau palu lain seperti ini jadi itu layakkah dibeli untuk harga segitu saya kira layak untuk penggunaan keseharian cuman handle-nya aja nih yang disayangkan tapi bisa dimodip kok dipak-pas aja ini kalau mau dipakai untuk pairing gitu demikian terima kasih sudah menonton semoga bermanfaat kalaupun tidak bermanfaat saya mohon maaf kalau kuotanya habis dipakai untuk menonton ini terima kasih Vinindo yang sudah mengirimkan ini terima kasih di eksplor Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih